Saudara Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meresmikan Kapal Perang Republik Indonesia KRI Teluk Calang 524 untuk memperkuat jajaran armada Komando Lintas Laut Militer atau Colin Lambo. Dilansir dari laman berita CNN Indonesia. TNI Angkatan Laut menambah total 9 kapal perang jenis Landship Tank atau disingkat LST untuk memodernisasi kapal jenis sama yang berusia tua. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya akan kembali menghitung kebutuhan kapal demi pemenuhan target kekuatan pokok minimum alias MEF di masa depan. Namun seperti apa kelanjutan beritanya, bagaimana proses penerimaan kapal perang tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. KRI Teluk Calang 524 berlangsung di Dermaga JICT 237. Tanjung Priuk Jakarta Utara yang dipimpin langsung Kasal Laksamana Yudo Margono Peselin Sore. Kapal perang berjenis AT-7 merupakan jenis kapal pengangkut tank. Di tahun 2022 sudah pas 9, itukan proyek untuk mengganti alutsista kita khususnya LST yang sudah lama. Ini kapal terakhir, kata Yudo di JICT 2, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini adalah modernisasi dari LST ataupun AT kita yang sudah, isianya sudah tua, atas 40 tahun. Sekian ini sudah ada 9 kapal AT yang seperti ini. Jadi tadi sudah disampaikan panjang 120. Salah satu kapal jenis LST yang akan menambah kekuatan TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Calang 524 yang diresmikan Senin. Berdasarkan catatan, sejumlah kapal lain yang telah terlebih dahulu menjadi milik TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Youtefa 522 dan KRI Teluk Palu 523. Ada juga KRI Teluk Weda 526, KRI Teluk Wondama 527 dan beberapa KRI lainnya. KRI Teluk Calang merupakan kapal angkut tank yang dipesan TNI Angkatan Laut di galangan PT Daya Radar Utama, Lampung. Kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran Komando Lintas Laut Militer Colin Lamil. KRI Teluk Calang memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter dan draft 3 meter full load dengan bobot 4.508 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Kapal ini memiliki kemampuan jelajah mencapai 7.200 nautical miles serta dilengkapi persenjataan 2 Xmer 40 mm dan 2 Xmer 12,7 mm. KRI Teluk Calang dapat mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer 2 VBL, 1 unit transporter dan 2 unit helikopter. Kapal ini bisa menampung 361 prajurit, 120 personel anak buah kapal dan 6 kru helikopter. Direktur Utama PT. Daya Radar Utama, John Wijanarko mengatakan kapal itu telah melalui serangkaian uji coba dalam pembangunannya. Kapal ini hasil produksi industri pertahanan dalam negeri PT. Daya Radar Utama, Lampung. Penyerahan kapal dilakukan oleh Direktur Utama PT. Daya Radar Utama, John Wijanarko. Seperti uji fungsi embarkasi dan debarkasi tank Leopard, hingga pendaratan helikopter. Kami berharap kapal Teluk Calang 524 dapat berguna serta menunjang tujuan operasional Angkatan Laut, kata John. Penyerahan kapal dilakukan oleh Direktur Utama PT. Daya Radar Utama, John Wijanarko, kepada Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut dan Asisten Logistik KASAL, untuk selanjutnya diserahkan kepada Pak Lima Komando Lintas Laut Militer. Terima kasih telah menonton!